Dua orang remaja tewas ditabrak mobil saat mengendarai skuter listrik. Pengemudi sedan yang terbukti tengah mabuk alkohol telah ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga pun menuntut pelaku dihukum setimpal. Di tengah euforia warga Jakarta yang sedang demam mengendarai skuter listrik, sebuah kecelakaan membuat dua orang remaja pengendara skuter tewas ditabrak seorang pengemudi mobil sedan mewah. Pengemudi sedan berinisial DH telah ditetapkan sebagai tersangka. Skuter listrik yang kini sedang menjadi tren di kawasan Jakarta kini malah menelan korban jiwa. Setidaknya dua orang tewas dalam kecelakaan minggu dini hari lalu. Sayangnya hingga kini pemerintah DKI Jakarta belum menertibkan aturan yang jelas untuk penggunaan skuter listrik ini. Sejumlah saksi juga telah diperiksa termasuk L, kawan tersangka yang saat tabrakan berada di dalam mobil. Diketahui dari hasil pemeriksaan urin, tersangka DH positif mengkonsumsi alkohol sehingga kehilangan konsentrasi saat mengemudi dan akhirnya menabrak penggunaan skuter listrik hingga dua orang tewas. Kedua korban diketahui bernama Wisnu dan Ammar Nawar yang masih berusia 18 tahun, sementara empat orang lainnya yang terluka diketahui bernama Fajar Wicaksono, Bagus, Wulan, dan Wanda. Suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga Ammar Nawar Tridharma yang tewas saat mengendarai skuter listrik di kawasan gate 3 Gelora Bungkano, Jakarta hari Minggu dini hari silam. Orang tua korban masih merasakan kehilangan sang putra yang mengendarai skuternya di bahu jalan dan terseret mobil saat kejadian. Pelakunya itu dihukum yang sebesar-besarnya sih, sesuai timpal apa yang dilakuin, Mas. Masalah ini sudah dua korban, yang masih satu lagi teman saya juga masih di rumah sakit sekarang, Mas. Kini kepolisian masih berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemprov NKI Jakarta terkait penggunaan otopet listrik di jalan raya karena belum adanya aturan yang mengikat. Para pengguna otopet juga diharapkan berkendara dengan aman dengan melindungi kepala dengan helm. Tim Liputan Trans 7